Terima kasih telah menonton Nama Neymar sering dikaitkan dengan Real Madrid sejak akhir tahun lalu. Komentar Presiden Real Madrid Florentino Perez tentang Neymar cocok main bersama El Real semakin menguatkan spekulasi tersebut. Ronaldo tak menganggap rumor tersebut sebagai sebuah hal yang serius bagi Ronaldo. Klub sebesar Real Madrid memang sering dikaitkan dengan pemain-pemain hebat atau pemain yang tengah. Naik daun. Di Madrid akan selalu ada pembicaraan tentang perekrutan pemain. Real Madrid tetap berprestasi di Liga Champions meskipun agresif di bursa transfer. Reuter, Heno Kali, saya sudah ada di sini selama 8 tahun dan mereka selalu membicarakan sekitar 50 pemain yang akan datang. Namun pada akhirnya tidak ada yang datang, kata Ronaldo dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV. Seperti dikutip dari Marcha, Ronaldo menyebut contoh bursa transfer paru musim yang tidak dijalani Real Madrid dengan serius. Ada sejumlah rumor transfer pemain, namun akhirnya tidak ada pemain hebat yang dibeli Los Blancos. Di bulan September ada banyak pemain yang disebut akan datang ke klub ini. Namun pada akhirnya tim yang maju ke final, Liga Champions, berisikan pemain yang sama. Seperti di awal musim, Tutu Ronaldo sebagai klub besar Real Madrid memang sudah lama tidak menggegerkan bursa transfer seperti yang sering mereka lakukan di masa lalu. Pembelian mahal Real Madrid terakhir kali adalah James Rodriguez pada 2014 setelah ditahun. Sebelumnya mereka memecahkan rekor transfer untuk merekrut Gareth Bale. Neymar dikaitkan dengan Real Madrid saat ia baru menjalani musim debutnya bersama PSG. Reuter, Paul Hanna, usai momen itu, Real Madrid hanya jadi penonton saat klub-klub lain menggila di bursa transfer rival Real Madrid. Barcelona jadi salah satu tim yang agresif dalam bursa transfer setahun terakhir. Barcelona merekrut Filipe Coltinho dan Ousmane Demelbel dan keduanya ada di jajaran lima besar. Pemain termahal di dunia meski tidak tampil agresif di bursa transfer, Real Madrid mampu berprestasi. Saat ini mereka berpeluang mencatat sejarah memenangkan trofi Liga Champions untuk tiga musim. Beruntung, Madrid bakal menghadapi Liverpool pada final Liga Champions 2018 di Kiev, Ukraina. Sabtu 26.05 mendatang Hart.